Ketika kalian mendengar kata burung, mungkin yang terbesit di pikiran kalian adalah terbang. Ya, burung memang selalu identik dengan kata terbang. Namun, tahukah kalian, tidak semua spesies burung dapat terbang. Beberapa jenis burung tidak mampu terbang karena sayap yang dimilikinya tidak terlalu kuat untuk membawa beban dari tubuh yang begitu berat. Ini adalah burung kasuari. Salah satu burung yang memiliki postur tubuh terbesar di dunia. Bahkan, ukuran tubuhnya dapat melebihi ukuran tubuh dari orang dewasa. Burung kasuari sendiri merupakan burung yang masuk dalam golongan burung yang tidak dapat terbang. Meskipun punya sayap yang besar, burung ini tidak mampu mengepakkan sayapnya dan terbang sesuka hatinya. Sayap yang besar tersebut masih belum mampu membawa tubuhnya yang jauh lebih besar dan berat daripada sayapnya. Hutan hujan lebat merupakan habitat favorit burung kasuari. Kasuari adalah hewan yang hidup tanpa berpindah-pindah. Namun, terkadang kawanannya tinggal di hutan padang rumput, hutan mangrove, dan pergepunan yang berdekatan. Kasuari adalah burung pemalu dan teritorial, sehingga cenderung menghindari kontak dengan manusia. Apabila didekati, mereka akan bersikap agresif karena merasa terganggu seperti hewan liar pada umumnya. Di Indonesia, burung kasuari bisa ditemukan di hutan-hutan yang ada di Papua dan Maluku. Selain itu, burung kasuari juga bisa ditemukan di Papua Nugini dan Australia Utara. Kasuari adalah burung dengan tubuh besar dan leher panjang, sehingga sangat mudah dikenali. Tinggi rata-rata kasuari dewasa sekitar 1,5 sampai 1,8 meter, dengan berat sekitar 60 kilogram. Burung ini bisa tumbuh hingga mencapai 2 meter. Kasuari jantan memiliki tubuh yang lebih kecil dibanding betinanya. Kaki kasuari kokoh, sehingga membuatnya memiliki kemampuan berlari hingga kecepatan 50 kilometer per jam, dan melompat hingga ketinggian 1,5 meter. Selain itu, mereka juga mempunyai kaki yang dilengkapi 3 jari dengan cakar tajam. Bentuk kaki ini digunakan sebagai senjata ampuh untuk melawan musuhnya. Mereka juga termasuk hewan perenang handal, karena terbiasa menyeberangi sungai dan laut yang luas. Dengan tulang sayap yang kecil, dan tidak memiliki bulu ekor, membuat kasuari tidak dapat terbang. Hewan ini memiliki bulu dengan warna eksotis, memiliki dominasi bulu hitam bertekstur kasar. Sedangkan tengkuknya berwarna sama dengan gelambirnya. Gelambir kasuari berwarna merah tua atau biru, dan menggantung di bawah lehernya. Bagian tubuh tersebut adalah bagian yang menjadi ciri atau karakteristik untuk membedakan jenis-jenis kasuari. Terdapat pula tanduk di atas kepala burung langka ini. Tanduk ini terbentuk dari bahan yang sama dengan kulit kerang, yaitu ditutupi oleh keratin. Ukurannya mencapai 18 cm, tergantung dengan spesiesnya. Pada beberapa penelitian menunjukkan, fungsi tanduk tersebut adalah untuk melindungi tengkorak kepalanya saat meluncur melewati pepohonan. Jenis makanan yang disukai oleh burung kasuari diantaranya adalah jenis buah-buahan, biji-bijian, serta hewan berukuran kecil, seperti udang dan ikan yang ada di pinggiran sungai atau kali di hutan. Untuk mendapatkan makanannya, kasuari mengambil dengan paruhnya kemudian mencepit makanan tersebut dan langsung menelan tanpa mengunyah terlebih dahulu. Terkadang, apabila ada serangga yang terbang, kasuari akan mengejarnya sampai dapat. Kasuari merupakan hewan pemalu dan teritorial. Mereka hidup di lantai hutan untuk mencari makan atau melakukan aktivitas lainnya. Di alam liar, mereka cenderung menghindari manusia, bila didekati mereka akan bersikap agresif. Jika merasa terancam, burung kasuari akan melompat dan menyerang dengan cakarnya, sehingga menyebabkan luka yang berpotensi mematikan organ dalam. Bahkan pernah suatu kejadian burung kasuari membunuh manusia. Burung ini makan pada pagi hari dan sore hari. Biasanya burung kasuari berhenti makan pada pukul 10 pagi atau berhenti karena sinar matahari mulai terik. Pada siang hari, burung kasuari biasanya melakukan aktivitas bermain atau beristirahat. Kasuari berkomunikasi dengan frekuensi suara sangat rendah dan berada di batas bawah pendengaran manusia. Suara yang rendah tersebut digunakan untuk berkomunikasi di hutan hujan yang lebat. Burung kasuari merupakan burung yang aktif pada siang hari. Di habitat aslinya, kasuari sering terlihat menjelajahi hutan bersama pasangan dan anaknya. Meskipun begitu, kadang terlihat juga berjalan sendirian karena indukan jantan sedang mengerami telur. Saat musim kawin, kasuari jantan akan menyatakan perasaannya dengan cara mendekati si betina dengan berputar-putar, lalu mengepakkan sayapnya. Jika kasuari betina menerimanya, maka pejantan akan terus mengikutinya kemanapun. Tetapi jika ditolak, kasuari betina akan segera mengusir pejantannya. Dalam sekali bertelur, kasuari betina akan menghasilkan 5-6 telur. Warna cangkang telurnya kehijauan dengan berat sekitar 650 gram. Telur tersebut akan diarami pejantan selama 49-56 hari di dalam sarang yang dibuat menggunakan dedaunan atau ranting pohon. Indukan jantan akan mengasuh anaknya yang baru menetas sampai berusia sekitar 1 tahun. Sedangkan indukan betina akan pergi mencari pejantan lainnya. Dan akan bertelur lagi di sarangnya. Anak kasuari yang baru menetas memiliki bulu berwarna krem belang-belang coklat. Lalu saat mengijak usia 5 bulan, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Tanduk dan gelambirnya belum ada saat baru menetas. Kasuari adalah satwa yang hidup di kawasan hutan lindung. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan Papua New Guinea. Pemantauan populasinya bertujuan untuk mengukur efek perburuan dan penebangan. Meskipun burung kasuari dapat bertahan hidup hingga 50 tahun, burung ini mengalami penurunan populasi karena perburuan yang masif dan rusaknya habitat alami akibat konversi lahan. Burung kasuari memiliki 3 spesies. Antara lain, kasuari gelambir ganda atau kasuari selatan, kasuari gelambir tunggal atau kasuari utara, dan kasuari kerdil. Kasuari kerdil merupakan salah satu hewan endemik Indonesia dapat ditemukan di hutan-hutan Papua. Cukup sekian untuk informasi kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.